Kita lagi ada di Shinjuku Siatoh Shinjuku Hah Shinjuku? Orang banyak banget di belakang Hati-hati ya Tuh lihat tuh Shinjuku Setelah PSBB udah dibuka ya di Tokyo ya Mereka senang-senang banget Mereka senang-senang belanja, habisin duit gitu Ketemu pacar gitu ya Rame banget Rame banget ya? Iya Kita juga dong ya Iya Temu kangen Aneh Hari ini kita mau main ke Harajuku Harajuku Aku sebenernya beberapa kali ke Harajuku Oh gitu Tapi aku gak terlalu ngeh Itu Harajuku gitu Gak terlalu perhatiin Gak terlalu perhatiin Oh gitu Ya tempatnya ada toko kayak gimana aku gak tau Hari ini aku guide Kamu Buat cari yang mini-mini gitu Bukan Ada apa di Harajuku gitu Oke siap Kalau gitu langsung aja kita capcus ke Harajuku Jauh sih sebenernya dari Shinjuku Bisa berjalan Dua setengah kilo Ke Harajuku Jauh Kamu liatin apa sih? Ini Kamu tau gak? Dokomo Cawa Oh ya Yang malem itu ada warna ungu-ungu gitu ya Iya Oh ada tulisannya tuh Gak ada tulisan Dokomo tuh ada tulisannya Gak ada Ada tuh Dokomo Sekarang jam Tiga Empat lima Sore 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 Ini banyak banget mungkin buat teman-teman kalau main ke Jepang ya Mungkin sekarang masih Corona Tapi Sewaktu-waktu teman-teman Kalau main ke Tokyo Terutama ke kuil Meiji Jingu ini Kalian pas masuk kan itu harus format tuh Itu Kalau orang Jepang tuh wajib Kalau orang asing gak tau lah ya Tapi usahakan jalan di tengah itu ada budaya Kenapa? Karena jalan tengah ini walaupun luas Itu bukan buat manusia tapi buat dewa gitu lewat Oh iya Makanya buat manusia orang-orang tuh biasanya cuma ada pinggir aja gitu Big Bay jalannya di tengah itu Karena ada lebih besar Gak tau gak punya kepercayaan kayak gak? Iya Ya guys Do you know? What is this for? No one walking Meedo Because the coming summer will cut this way In Japanese Banyak hewan disini Kerumasu ini Aku bukan hewan Many animals Include us She said Hewan tumben Monye 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 Oh ada orang nikah Ya orang nikah Ini nikah Nikah kan? Tapi ini kayak Uhina sama ya Oh Wah Banyak banyak orang Banyak orang Banyak orang ya Coba liat yang di depan tuh jalannya pelan banget tuh Oh iya Tuh 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 pelan-pelan Gak baik cepet-cepet soalnya Kayaknya kacat ya Oh Shion juga ada ya? Ada Pokokong kita lagi ada di Harajuku Bentuk bangunannya itu loh Bangunan apa ini? Bangunan Gak tau Pokoknya keren banget gitu Harajuku Gila banyak banget sih cewek-cewek Buset dah Wah banyak Bangunannya lucu banget tuh Kayak diamond itu loh Iya Tokyu Plaza Tokyu Plaza Ini ini Yang Malaysia Oh itu Tinggi banget sih gue Yunyiao Biasa aja sih Ah yeah Kickbordo 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 It's called Kickbordo 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 Kick and board Kick and board Kick and board Sim Paling nggak buat motor gitu Kalau nggak skuter gitu Yang 50cc 50cc boleh Oh gitu Oke Terus Itu tadi dia nggak pakai helm Harusnya pakai helm itu Oh Pastinya punya sim gitu kan Banyak banget yang lucu-lucu Orangnya banyak Orangnya banyak banget Oh ntar lupa lupa lah Yang tadi Kickbordo itu ya Itu harus punya sim Paling nggak sim 50cc Scooter Yang kedua harus pakai helm Waktu pakai Terus Pakai masker Kalau masker Kalau masker ya itu pilihan Oh ya Itu Harus ikutin aturan sesuai dengan di Jepang itu Nggak boleh pakai di jalanan kayak gini Tapi harus pakai jalanan yang mobil gitu loh Tahu nggak Siacau? Nggak tahu Nggak boleh pakai buat jalanan kayak gini Merokok gimana merokok? Ah pokok merokok sih bingung aja Merokok nggak boleh kan? Sambil merokok gitu? Iya kayak gini Ya nggak boleh lah Pakai HP juga nggak boleh kan? Nggak boleh lah sama kayak naik sepede aja nggak boleh kok Oh iya iya Ya Oh bentar Yang aku mau bilang ini apa lagi tadi? Kalau masalah punya sim itu Kita waktu registrasi aplikasi itu Langsung masukin informasi simnya itu Terus mereka bayarnya pakai Kayak semacam kartu kredit ya Cok? Oh gitu? Kapan-kapan kita ini deh Kita cobain deh kita kasih lihat Iya coba ya Pakai di Tokyo gitu Iya iya Rental aja? Iya memang rental Tapi itu harus punya sim gitu Kamu punya sim kan? Aku punya Sim mobil motor boleh aku punya juga Oke bagus Paling nggak 50cc itu aku bilang kan skuter Terus Lari di jalannya itu Walaupun kita pakai jalanan mobil Nggak boleh kecepatan lebih dari 20 km per jam 20? Nggak boleh nggak boleh Kalau gitu mungkin sepedanya lebih baik yuk Iya Ya bisa aja Sepeda juga boleh mungkin Hmm Ya coba aja gitu kan Katanya sih 10 menit 150 yen Pengen penasaran kan? Hmm Ya udah kapan-kapan kita coba aja lah ya Tengah Tengah Tengah